Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi Sutyono menyampaikan beberapa hal yang masih menjadi poin yang belum terselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi di tahun 2022 lalu. Salah satunya terkait genangan air yang ada di ruas-ruas jalan di Kota Jambi. Di tahun 2022 lalu, hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang salah satunya mengenai banjir masih menjadi poin yang belum terselesaikan keseluruhannya. Terkait hal ini, Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi Sutyono mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Jambi harus bisa menyelesaikan permasalahan terkait banjir yang ada di Kota Jambi ini. Sutyono berharap agar di tahun 2023 ini, sinergi antara pemerintah Kota Jambi dapat lebih ditingkatkan lagi dan catatan yang masih belum terselesaikan diharapkan bisa segera teratasi. Untuk evaluasi tahun 2022, jadi di sini kita masih banyak, masih ada suatu kelemahan-kelemahan yaitu masih ada hanya genangan-genangan air sehingga timbulnya banjir di beberapa titik. Nah kami mendorong kepada pemerintah untuk dapat merealisasikan yang namanya genangan air sehingga kalau hujan jangan ada lagi genangan air atau banjir di daerah-daerah yang tertentu. Jadi kami mengharapkan segera untuk membangun embung atau kolam retensi sehingga dapat mengurangi dari genangan air atau banjir yang diakibatkan oleh hujan. Terima kasih telah menonton!